Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya Nah, pada malam kali ini saya berada di dalam kabin truck Volvo FM440 Nah, pada malam kali ini saya akan sharing seputaran brake system yang ada pada truck ini Nah, jadi truck Volvo ini memiliki 3 macam brake Yang pertama ini adalah service brake atau rem kaki Kemudian yang kedua adalah parking brake Kemudian yang terakhir ini adalah auxiliary brake Unit sebesar ini dengan muatan kapasitas lebih dari 40 ton Jika hanya mengandalkan service brake, pasti tidak akan maksimal Untuk itu perlu ada yang namanya auxiliary brake Nah, untuk auxiliary brake ini digunakan untuk memperlambat laju kendaraan Nah, kemudian untuk Volvo sendiri telah mematahinkan auxiliary brake-nya dengan nama Volvo Engine Brake Jadi, Volvo Engine Brake ini adalah teknologi yang menggabungkan antara Volvo Compression Brake atau VCB Yang terletak pada mekanisme valve dengan exhaust pressure governor atau disingkat sebagai EPG yang terletak pada exhaust manifold Nah, jadi cara kerjanya VCB ini atau full-full compression brake Yaitu dengan cara membuka kedua cut tube atau valve pada saat langkah kompresi Sehingga di dalam engine ini tidak ada kompresi dan menyebabkan hilangnya tenaga Kemudian untuk EPG atau exhaust pressure governor yaitu cara kerjanya adalah dengan menutup lubang exhaust atau yang terletak pada exhaust manifold Sehingga akan menghambat laju dari langkah piston sehingga disitu akan terjadi efek brake system Oke, jadi langsung saja dimana sih letak-letak tombolnya untuk mengaktifkan engine Volvo Brake ini atau Volvo Engine Brake ini Mari kita lihat Nah, untuk tombol engine brake berada di sebelah sini dan disini terdapat 5 posisi yaitu 0, A, 1, 2, dan 3 Dan apabila kita tarik seperti ini maka berada di posisi A Ketika di posisi A atau auto ini maka engine brake akan aktif pada saat service brake kita injak Nah, seberapa besar persentase brakenya tergantung seberapa dalam kita injak service brake tersebut Kemudian ketika kita tarik lagi seperti ini maka posisi engine brake berada di posisi 1 Maka VCB dan EPG akan aktif dan daya pengereman sebesar 40% dari tekanan yang diizinkan Nah, untuk tekanan yang diizinkan yaitu sebesar 750 kPa Dan ketika kita tarik lagi satu kali maka engine brake berada di posisi 2 VCB dan EPG akan aktif sebesar 70% yang digunakan untuk mengontrol shutter pada exhaust pressure governor Dan ketika kita tarik lagi seperti ini maka posisi engine brake berada di level 3 VCB dan EPG akan aktif sebesar 100% Pada saat posisi ini efek pengereman akan sangat terasa Nah, yang paling penting perlu teman-teman ketahui yaitu engine brake ini tidak akan aktif apabila salah satu syarat aktifasi tidak dipenuhi Jadi, meskipun switch sudah kita aktifkan tapi ada salah satu syarat yang belum terpenuhi maka engine brake tidak akan bekerja Nah, kemudian untuk syarat-syaratnya akan saya share di video selanjutnya Untuk itu jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti video-video selanjutnya sebetulan otomotif Sekian, semoga bermanfaat, semangat pagi Terima kasih telah menonton!